Intro Organisasi kesehatan dunia mencatat penyakit diabetes melitus menjadi penyakit kronis serius yang harus kita hindari. Penyakit diabetes kini masuk dalam daftar penyebab penyakit mematikan di dunia lho pemirsa, di mana penyakit diabetes ini terus mengalami kenaikan di berbagai negara. Berikut ini, sederet negara dengan kasus diabetes terbanyak. Indonesia Indonesia berada di urutan kelima dengan jumlah pengidap diabetes. Tercatat ada sebanyak 19,47 juta penduduk yang mengalami penyakit ini. Jumlah prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 10,6 persen. Untuk menghindari terkena penyakit ini, ada baiknya masyarakat mulai sadar pentingnya menjalani pola hidup yang sehat. Lalu di posisi keempat ada Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini tercatat memiliki pengidap diabetes sebanyak 32,2 juta kasus diabetes. Bahkan diprediksi penyakit diabetes mengalami peningkatan menjadi 36,5 juta di tahun 2045 mendatang. Lalu di urutan ketiga ada Pakistan. Pakistan memiliki jumlah penerita diabetes sebanyak 32,96 juta kasus. Tercatat ada sekitar 396 ribu kematian yang terjadi akibat diabetes di negara ini. Di urutan kedua ada negara India. India menjadi negara dengan penerita tertinggi kedua di dunia, yaitu terdapat 74,19 juta kasus diabetes. Bahkan India memiliki sekitar 77 juta orang yang hidup dengan penyakit diabetes ini. Lalu kemudian di urutan teratas ada Tiongkok. Negara ini menjadi negara yang paling banyak penduduknya terkena penyakit diabetes. Tercatat ada sekitar 140,87 juta penduduk yang mengalami penyakit ini. Bahkan anggap penderita diabetes terus mengalami kenaikan dalam dekade terakhir ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.